Intro Kasus dugaan kecurangan penanganan tender unit kerja pengadaan barang dan jasa atau UKPBJ yang diprotes gabungan pengusaha kontraktor Air Indonesia atau GAPK Indo, Aceh Tenggara terus berputut panjang. Karena tidak puas dengan respon inspektorat selaku Dewan Majelis Etik lewat balasan surat perihal tindak lanjut atas laporan pengadaan mengenai TKDN. Pihak GAPK Indo didampingi oleh kuasa hukumnya merasa tidak mendapat kepastian dan akhirnya melaporkan UKPBJ ke Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara pada Senin 10 Juli 2023 kemarin. Buntut laporan ke Kejaksaan Negeri Agara tersebut belum diterapkan terhadap pekerjaan konstruksi tahun 2023. Perhitungan TKDN harus dari tahap perencanaan pengadaan oleh konsultan, perencana, dan PPK dan POKJA hanya menghitung hasil evaluasi akhir. Kuasa hukum GAPK Indo, Zepri Zuwardi mengatakan, Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, bahwa TKDN itu telah ditetapkan dan diatur dalam ketentuan yang mutlak, sehingga itu acuan untuk menjalani roda pemerintahan. Ada celah hukum terhadap keputusan inspektorat, sehingga GAPK Indo yang didampingi oleh kuasa hukumnya melaporkan kepada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dengan terlapor pihak inspektorat dan UKPBJ. Tim kuasa hukum GAP Indo, ini melaporkan kepada balasan surat dari inspektorat. Di sana dikatakan bahwasannya, TKDN itu tidak atau belum dilaksanakan di tahun 2023. Nah, menurut kami sebagai kuasa hukum, mereka ini, kami juga telah menganggap peraturan yang ada. Spesifikasinya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Pasal 86. Di sana ditekaskan, harus memakai TKDN. Kami sudah memiliki data-data, melengkapi semua dokumen, yang akan kita bawa ke pihak Kejaksaan untuk ditindakan juga lebih tegas lagi dalam hal perkara ini. Karena kami menilai inspektorat, tidak mempunyai kompetensi dalam hal mengkelirkan permasalahan ini. Seperti itu. Nyatanya hari ini, kita sudah langsung mendatang inspektorat saat ini juga, di depan keuang inspektorat. Jadi, tidak ada satu pun pihak yang bisa kita konfirmasi terkait dengan jawaban dari surat yang mereka layankan kepada kelayan kami, bahwasannya di tahun 2023 ini tidak memakai TKDN. Sementara itu, anggota Dewan Majelis Etik Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara, Hendra Supriyadi, mengatakan bahwa Dewan Majelis Etik telah melakukan pemanggilan terhadap 10 pokmil di UKPBJ. Semua hasil pemeriksaan telah dilaporkan kepada PJ Bupati Aceh Tenggara untuk mengetahui sanksi etik dari hasil pemeriksaan serta akan melakukan sidang keputusan Dewan Majelis Etik. Pertama, kita sudah periksa 9 orang anggota pokmil yang tertiri dari 5 orang anggota pokmil 4 dan 5 orang anggota pokmil 5. Termasuk tambah satu kapaknya sendiri kepada UKPBJ, yaitu Pak Sakta Maka. Hasil pemeriksaan semalam itu kan berdasarkan daripada surat aduan dari kapak UKPBJ-nya yang mengindikasi bahwa saya ada kelanggaran kompetitif oleh Mota pokmil. Oleh karena itu, kami melakukan pemanggilan dan membuat berita acara pemeriksaan. Cuman itu semua ada di dalam proses pemeriksaan. Di dalam peraturan Bupati itu, dia ada beberapa sanksi. yang bersama yaitu keburan secara lisan, keburan tertulis, terus sampai ke penyindahan. Yaitu keburan-keburan atau sanksi-sanksinya di dalam peraturan Bupati itu. Dari Aceh Tenggara, Al-Muja Wadin melaporkan untuk Puja TV Aceh.